Halo teman-teman semuanya dalam video tutorial kali ini kita akan membahas tentang nilai property inherit property inherit ini artinya penurunan property di dalam CSS jadi jika sebuah kode CSS memiliki nilai property inherit maka property tersebut akan mengkopi nilai dari tag induknya artinya jika teman-teman memberikan sebuah elemen HTML dengan property inherit maka elemen tersebut akan mengikuti aturan dari elemen induknya itu penjelasan dari property inherit sebagai contoh disini saya sudah punya struktur HTML sederhana dimana ada div dan di dalam div ada elemen h1 dan elemen a jadi sehingga dapat dikatakan tag div ini sebagai induknya sedangkan h1 dan elemen a yang berada di dalam tag div itu merupakan anak dari tag div ini nah dan disini saya sudah buat CSS nya sederhana dimana div nya saya kasih background dan ada padding serta border 1 pixel untuk warna hitam ketika saya berikan warna putih di dalam div nya misalnya saya berikan color warna putih maka efek dari kode CSS tadi akan membuat seluruh text di dalamnya akan menjadi warna putih kita lihat nah disini tampilannya h1 akan menjadi warna putih tapi tidak untuk elemen ah ref nah bagaimana caranya agar elemen a tersebut mengikuti nilai dari parent nya untuk itu kita tambahkan nilai property inherit ke dalam tag a nya sebagai contoh misalnya warna color tersebut akan kita turunkan pada elemen a karena elemen a tidak menerima aturan pada elemen induk nya kita akan coba berikan disini color lalu property yang kita tambahkan adalah property inherit artinya disini elemen a akan dipaksa untuk menerima aturan yaitu diberikan warna putih ketika saya refresh maka elemen a akan mengikuti aturan elemen induk nya yang dimana warnanya menjadi warna putih jadi dapat dikatakan bahwa efek CSS tersebut diturunkan yaitu inherit penurunan dari tag induk ke tag HTML elemen a nya namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua property CSS akan diturunkan dari tag induk nya seperti padding penggunaan border nah seperti itu nah sebenarnya property property itu bisa kita turunkan lagi untuk elemen berikutnya caranya sih sama kita tinggal berikan saja property nya border lalu nilainya akan kita berikan dan inherit agar border yang diatur di dalam div nya di dalam induk nya maka kita mau berlaku pada elemen a juga makanya kita tulis border lalu property yang kita berikan atau nilainya inherit atau diturunkan maka hasilnya akan seperti ini nah jadi hasilnya sama ya nah jadi kita bisa mengatur elemen tersebut di induk nya dan dapat diturunkan pada elemen anaknya itu saja pengenalan property inherit dalam proses penurunan property di dalam CSS cukup sekian dan sampai jumpa selamat menikmati